Intro Assalamualaikum Hai semuanya Apa kabar Semoga selalu diberikan kesehatan Di video kali ini Saya akan berbagi resep cara membuat Oseng kikil sapi Mari kita coba Disini sudah ada bumbu yang sudah disediakan Di antaranya bawang putih Jahe, cabai hijau Irisan bawang merah Dan daun bawang Dan sebelumnya kita haluskan dulu jahe beserta bawang putihnya Disini sudah ada Kikil yang sudah saya cuci Dengan air mengalir Lalu kerik kikilnya Dan rendam dengan air panas Kurang lebih 10 menit ya Supaya keluar sisa-sisa kotoran Yang ada di dalamnya Setelah itu kita masukkan Bawang putih beserta jahe Yang sudah dihaluskan Kedalam minyak yang sudah dipanaskan Kita aduk secara merata Setelah itu kita masukkan Irisan daun bawang beserta bawang merahnya Untuk cabainya nanti ya Jangan dulu dimasukkan sekarang Aduk-aduk hingga merata Hingga bumbu yang sudah dihaluskan beserta bawang Tercampur secara merata Dan kita tambahkan Setengah gelas air putih Setelah itu kita masukkan garam sasa penyedap rasa Untuk gula merahnya itu bebas ya Bisa pakai gula merah Bisa pakai gula putih Ataupun Pilih dari salah satunya Keduanya pun tidak apa-apa Sesuai selera ya Yang penting bisa Ada rasa manis-manisnya Setelah itu kita tambahkan Dua senok kecap manis Kita aduk kembali Setelah itu kita masukkan Kekil yang sudah dicuci tadi Kita aduk kembali hingga merata Bila dirasa kurang Kita tambahkan lagi Kecap manisnya Agar Warna dari masakannya Terlihat lebih cantik Dan rasanya lebih enak Kita tunggu hingga Airnya menyusut Setelah itu kita masukkan Cabai hijau dan juga Dau seledi Untuk do seledinya Oksional ya Untuk yang tidak suka Tidak apa-apa Kenapa saya memasukkan Cabai hijaunya itu Agak lama Dari proses Pemasakannya Agar cabainya tidak Terlihat layu Saat diangkat Dan kesannya Lebih menarik Jika sudah seperti ini Oseng kikil Siap untuk disajikan Inilah Oseng sapi kikil Ala cheese cooking Membuatnya Sangat mudah sekali Bahannya Tidak ribet Dan mudah Dapat Terima kasih Sudah menonton Video saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax